Halo, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih terus-menerus menyerap sumber energi. Jumlah bintang di dalam lautan bintang Xiaoyan juga pada saat ini telah bertambah dan bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera membuka matanya. Pada saat ini ada ratusan cahaya pelangi yang kembali masuk ke tempat dimana Xiaoyan berada. Yang terlemah di antara mereka adalah dogat bintang 2 hingga bintang 3. Ada juga puluhan dogat bintang 5 dengan aura yang kuat. Mereka pada saat ini tampak berasal dari planet yang sama karena mereka membentuk tim khusus untuk berburu Xiaoyan. Pada saat ini ledakan Sonic segera terus-menerus meletus bersamaan dengan banyak sosok yang segera sampai. Mata mereka pada saat ini menunjukkan kegilaan dan mereka benar-benar berniat untuk menangkap Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini mulai memberitahu Xiaoyan mengenai semua orang yang datang ke sini. Lei Ji berkata bahwa di antara orang-orang yang datang Xiaoyan harus memberikan perhatian khusus pada seseorang. Dengan kekuatan tempur Xiaoyan saat ini dan guntur yang berada di sini, Xiaoyan tidak akan terkalahkan di hadapan dogat bintang 5 dengan persyaratan kekuatan guntur yang cukup. Namun jika Xiaoyan bertemu dengan dogat bintang 6, maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya. Di antara orang-orang ini ada lebih dari belasan dogat bintang 5. Namun meskipun begitu, sumber orijinkinya tipis dan mereka tidak perlu dikhawatirkan. Hanya ada satu orang yang pada saat ini memiliki tekanan sumber orijinki yang sangat kuat. Seharusnya ia baru saja memasuki jajaran dogat bintang 6 dan Xiaoyan harus hati-hati dengan orang yang satu ini. Guntur yang berada di sini benar-benar tidak akan bisa memukulnya dengan keras. Saat ini jika ia benar-benar ingin membunuh Xiaoyan, maka dengan kekuatannya hal tersebut sudah lebih dari cukup. Xiaoyan tidak bisa terjebak dan Xiaoyan tidak bisa bertarung dalam pertarungan posisi seperti sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa bersembunyi dan jika Xiaoyan dikepung dan ditekan, Xiaoyan tidak memiliki cara lain untuk bisa bertahan hidup. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata sepertinya hadiah yang diberikan oleh aliansi hukuman dewa benar-benar sangat menggiurkan. Bahkan seseorang yang berada di tingkat bintang 6 benar-benar sangat tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut. Mendengar hal tersebut, Lei Ji pada saat ini sedikit menganggukan kelapanya. Lei Ji lanjut berkata bahwa setiap orang di dunia ini sangat ingin mendapatkan batu origin ki. Namun sepertinya untuk bintang 6 ke atas sepertinya batu origin ki ini benar-benar tidak dapat mengimbangi konsumsi yang besar. Namun jika jumlah dari batu origin ki ini lebih besar, mungkin makhluk yang lebih kuat juga akan lebih tertarik. Oleh karena itu setelah pemburuan sejauh ini, orang-orang yang datang kali ini seharusnya menjadi yang terkuat yang dihadapi oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya dengan berlalunya waktu dan Xiaoyan yang belum tertangkap. Mungkinkah aliansi hukuman dewa telah meningkatkan hadiahnya? Lei Ji pun menganggukan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk kembali menyembunyikan auranya. Xiaoyan pada saat ini bersiap untuk kembali bertempur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok-sosok yang baru saja datang benar-benar segera tenggelam ke dalam badai guntur. Mereka semua memegang mutiara pengejar jiwa dan mereka semua dapat merasakan arah Xiaoyan. Mereka semua pada akhirnya segera bergegas menuju ke area di mana Xiaoyan berada dari segala arah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus melesat tanpa arah dengan memegang pedang berat misterius dan tombak di tangan lainnya. Sementara itu tombak petir pada saat ini sudah berada di udara dan mengikuti Xiaoyan sepanjang waktu. Tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar memancarkan aura dingin dan Xiaoyan benar-benar ingin menghabisi semua orang ini. Pada akhirnya setelah melesat beberapa saat pada saat ini keberadaan Xiaoyan telah dilihat oleh banyak orang. Mereka pada akhirnya menunjuk ke area Xiaoyan dan berteriak bahwa orang itu ada di sini. Kerumunan segera melesat ke area Xiaoyan yang kembali menghilang dan bersamaan dengan hal tersebut. Tubuh Xiaoyan yang awalnya terkunci sejenak pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi tiga sosok. Xiaoyan membentuk dua klon yang pada saat ini segera terbang ke tiga arah yang berbeda. Lebih dari seratus sosok yang pada saat ini mengejar Xiaoyan juga pada akhirnya segera membagi menjadi tiga kelompok. Mereka mengejar ketiga arah berbeda dan hanya ada satu dari tiga sosok yang merupakan tubuh asli Xiaoyan. Namun meskipun begitu aura dari ketiga sosok Xiaoyan pada saat ini hampir persis sama. Ditambah lagi dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat mustahil bagi mereka untuk membedakan mana tubuh asli Xiaoyan. Lei Ji juga pada saat ini berada di sebelah tubuh asli Xiaoyan. Suara lembut Lei Ji pada saat ini kembali keluar dan berkata bahwa Lei Ji bisa menggunakan kekuatan guntur untuk membuat aura Xiaoyan menghilang dalam sekejap. Namun di bawah induksi mutiara pengejar jiwa Lei Ji hanya bisa menembunyikan aura Xiaoyan selama tiga jam. Dengan begitu jika Xiaoyan ingin keluar dari bintang ini juga maka Xiaoyan akan memiliki kesempatan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa meskipun Xiaoyan telah menembus ke tahap akhir dari dogat bintang tiga. Jika Xiaoyan melarikan diri maka akan ada lebih banyak lagi orang yang mengejar Xiaoyan di masa depan. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah pertempuran ini dan Xiaoyan harus memberikan pukulan telak pada orang-orang ini. Xiaoyan harus menodai langit berbintang dengan darah dan menciptakan nama untuk dirinya sendiri. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menghalangi orang-orang yang ingin mengejar Xiaoyan di masa depan. Oleh karena itu pertempuran ini benar-benar harus dilakukan dan Xiaoyan tidak bisa mundur. Setelah selesai berbicara Lei Ji pada saat ini hanya bisa menghela nafas setelah Xiaoyan memutuskan untuk terus bertempur. Lei Ji juga pada saat ini segera menyembunyikan aura dari Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi bisa dideteksi oleh orang-orang yang memegang mutiara pengejar jiwa. Lebih dari belasan sosok pada saat ini segera kehilangan target mereka. Semuanya pada saat ini benar-benar terpisah tanpa petunjuk arah dari mutiara pengejar jiwa. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini memanfaatkan situasi dan Xiaoyan segera menghabisi banyak orang yang bertemu dengannya. Penampilan Xiaoyan ini benar-benar sangat mengerikan dan seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini sudah ada puluhan orang yang benar-benar jatuh di tangan Xiaoyan. Tidak hanya dogat bintang 2 dan bintang 3 bahkan dogat bintang 5 pada saat ini benar-benar dibantai oleh Xiaoyan. Banyak teriakan pada saat ini segera terjadi dalam waktu yang bersamaan membuat semua orang seketika terkejut. Sementara itu beberapa puluh orang pada saat ini masih terus-menerus mengejar dan mencari keberadaan Xiaoyan. Pada akhirnya beberapa orang pada saat ini segera melihat ke bawah laut. Tanpa disengaja mereka pada saat ini benar-benar melihat pemandangan yang mengerikan di atas permukaan laut. Mereka melihat ribuan sosok yang pada saat ini mengambang dengan posisi sekarat. Masing-masing terluka parah dan tidak sadarkan diri dan jumlah mereka ini benar-benar sangat banyak. Adegan ini menyebabkan beberapa orang dogat bintang 2, bintang 3, 4, dan 5 benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak yakin bahwa Xiaoyan yang diinginkan oleh aliansi hukuman dewa merupakan dogat bintang 3. Bagaimana mungkin seorang dogat bintang 3 bisa menghabisi ribuan orang dalam waktu cepat? Selain itu semua orang ini juga masih terlihat hidup dan hal ini benar-benar membuat hal tersebut menjadi semakin aneh. Bersamaan dengan beberapa sosok yang terkejut pada saat ini kembali terdengar jeritan yang nyaring di atas langit. Jeritan terus-menerus bergema dengan banyak sosok yang pada saat ini benar-benar telah dihabisi oleh Xiaoyan. Hanya dalam waktu 1 jam Xiaoyan pada saat ini benar-benar hampir menghabisi semua orang dogat di bawah bintang 5. Xiaoyan terus-menerus menghabisi banyak orang yang pada saat ini jipir dan ingin melarikan diri. Banyak sosok yang pada saat ini mengejar Xiaoyan terus-menerus berjatuhan. Sementara itu pada saat ini di tengah badai seorang lelaki tua berbaju besi ungu seketika muncul. Sosoknya pada saat ini melihat sekeliling sebelum akhirnya sosoknya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa sudah hampir 2 jam dan ia tidak pernah bertemu dengannya sekalipun. Ia tidak hanya pandai bersembunyi tetapi juga ia sepertinya sengaja menghindari pergerakannya. Selain itu orang ini juga benar-benar memiliki kemampuan karena bisa membantai banyak orang. Terlebih lagi banyak di antara mereka yang dibantai merupakan dogat bintang 5. Ia benar-benar semakin tertarik dengan orang ini dan ia pada saat ini benar-benar menjadi semakin bersemangat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus melakukan pembantaian. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya sosok dari dogat bintang 6 di sekitar. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa kesenjangan di antara kekuatan Xiaoyan dan kekuatan pria tersebut benar-benar sangat jauh. Setidaknya seorang dogat bintang 6 memiliki kekuatan lautan bintang yang bertotal hingga 1 juta. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki 100 ribu bintang di lautan bintangnya. Jika Xiaoyan ingin menerobos Xiaoyan juga harus mencapai total 150 ribu bintang. Namun pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa permasalahan ini bukan sesuatu yang harus Xiaoyan pertimbangkan. Xiaoyan masih harus terus menghabisi orang-orang yang berada di sini. Xiaoyan juga cepat atau lambat akan segera berhadapan dengan sosok tersebut. Terlepas menang atau kalah Xiaoyan pada saat ini sudah membuat keputusan di dalam hatinya dan harus bertempur. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih terus melancarkan aksinya. Suara gemuruh yang memekahkan telinga pada saat ini kembali datang dari langit. Sekelompok orang lain yang pada saat ini mengejar Xiaoyan kembali datang ke bintang badai. Jumlah dogat bintang lima yang datang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Hampir ada 500 cahaya pelangi yang pada saat ini melesat dengan 40 orang yang merupakan dogat bintang lima. Suara menerobos langit pada saat ini segera menyebar ke seluruh bintang dengan kedatangan lebih dari 500 orang ini. Mereka juga pada saat ini dipenuhi dengan kegilaan di mata masing-masing dan mereka segera melesat masuk ke dalam badai. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga tentu saja menyadari keberadaan dari orang-orang yang baru saja sampai. Dengan tatapan tajam dan niat membunuh yang kuat pada saat ini Xiaoyan bergumam bahwa Lei Ji masih memiliki satu jam waktu tersisa. Karena kelompok lain telah tiba maka Xiaoyan juga akan menghabisi mereka semua. Wah anjir. Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melakukan aksinya menghadapi banyak orang yang masuk ke dalam badai. Guntur terus menerus turun dari langit dengan sangat deras. Banyak jeritan pada saat ini masih terus berlangsung dan semua orang yang baru saja datang benar-benar telah dihabisi oleh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan menyapu dengan kecepatan tinggi di kejauhan dan melepaskan sumber energi tanpa syarat. Alasan mengapa Xiaoyan pada saat ini masih bisa terus bertempur adalah karena suplai energi yang berlimpah dari orang-orang yang Xiaoyan habisi. Sumber energi Xiaoyan pada saat ini terus menerus disuplai dari mereka. Dengan kemampuan api abadi yang ditanamkan kepada diri mereka. Sumber energi Xiaoyan secara alami benar-benar tidak akan ada habisnya. Selain itu semakin banyak orang yang datang pada saat ini sumber energi Xiaoyan juga akan menjadi semakin banyak. Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekat untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan pun pada saat ini kembali bergumam bahwa Xiaoyan akan mencapai puncak dogat bintang tiga di sini. Xiaoyan benar-benar sudah siap dan pada saat ini dengan pemikirannya api abadi kembali dilesatkan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera membentuk tornado yang besar. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lebih dari 2000 sosok segera dibentuk menjadi tornado oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri di dalam tornado dengan orijin ki yang melonjak menuju Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menyerap semua sumber energi dari orang-orang yang telah dihabisi oleh Xiaoyan dan Xiaoyan menjadi semakin kuat. Sementara itu pada saat ini suara keributan juga terdengar di luar badai. Orang-orang yang tersisa pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi ketakutan saat melihat badai yang terbentuk dari tubuh-tubuh ini. Tidak ada di antara mereka yang berani masuk ke dalam tornado bahkan mendekat. Banyak orang pada saat ini hanya bisa bergumam siapakah sebenarnya orang ini? Siapakah sebenarnya sosok yang telah menghabisi banyak orang ini? Bersamaan dengan pertanyaan banyak orang ini suara Xiaoyan pada akhirnya segera bergema di sekitar. Xiaoyan pada saat ini berteriak bahwa orang yang melakukannya bernama Xiaofeng. Mendengar teriakan Xiaoyan ini semua orang pada saat ini terkejut dan tanpa sadar menggumamkan nama Xiaofeng. Ternyata orang yang dicari oleh aliansi hukuman dewa ini memiliki nama Xiaofeng. Mereka semua benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan terlebih lagi melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Banyak pada saat ini perbincangan yang tersebar di antara kerumunan. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh Xiaofeng ini. Mereka bisa merasa bahwa lebih dari 2.000 orang ini masih bernafas dan mereka belum mokat. Jika lebih dari 2.000 orang ini tidak mokat itu berarti semua ini bukanlah sebuah kecelakaan. Dengan begitu sepertinya orang yang bernama Xiaofeng ini benar-benar melakukannya dengan kesengajaan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini lelaki tua dengan baju lapis bajak berwarna ungu juga benar-benar terkejut. Sosoknya menetap ke arah tornado yang dibentuk dari 2.000 orang di langit. Ekspresinya pada saat ini mulai menjadi serius untuk pertama kalinya setelah ia datang ke sini. Pria itu pun seketika sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata kepada semua orang agar mereka pada saat ini jangan takut. Meskipun sosok ini kuat tetapi pertarungan pada saat ini telah mencapai titik ini. Sosok tersebut juga pada saat ini dapat dikatakan sedang berada di ujung tanduk. Terlebih lagi jarang sekali aliansi hukuman dewa memberikan hadiah dan ini adalah kesempatan mereka untuk meningkatkan kekuatan. Dan bagaimana jika mereka pada saat ini mengikuti pergerakannya untuk melesat? Mendengar perkataan tersebut semua orang pada saat ini seketika menoleh ke arah sumber suara. Begitu mereka menetap ke arah sosok pria tua tersebut pada saat ini banyak kegembiraan seketika melonjak. Penampilan pria tua ini bisa dikenali oleh banyak orang yang berada di sini dan mereka segera bergumam bahwa itu adalah Ziji yang merupakan dogat bintang 6. Melihat kemunculan dari pria tua ini sosok-sosok lainnya yang sebelumnya ketakutan pada saat ini menjadi kembali bersemangat. Sementara itu Ziji segera berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir. Ziaofeng ini memang hanyalah dogat bintang 3 dan ia pada saat ini benar-benar tampak sudah kelelahan. Oleh karena itu pada saat ini ia akan memimpin semua orang untuk menyerang ke arah Ziaofeng. Tentu saja mereka bisa memilih apakah mereka akan menonton atau ikut menyerang bersama dengannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok pria yang bernama Ziji segera mengeluarkan aura miliknya. Sosoknya mengeluarkan lautan bintang yang berwarna ungu yang menjulang tinggi dan berjumlah sekitar 4 juta. Lautan bintang yang sangat besar ini segera membuat semua orang seketika terkejut dan semua orang pada saat ini berniat untuk mengikuti Ziji. Sementara itu Ziji pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa sejujurnya ia tidak terlalu tertarik pada batu orijin Ki. Dengan ia yang berhasil menghabisi Ziaofeng ini saja hukumannya akan dikurangi dan ia akan bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terus menerus menyerap sumber energi di dalam tornado. Jumlah bintang di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini meningkat pesat tetapi tidak peduli bagaimanapun Xiaoyan meningkatkannya. Menghadapi lautan bintang yang bertotal 4 juta bintang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peningkatan Xiaoyan. Lei Ji juga pada saat ini kemarin mengingatkan kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bukanlah tandingannya. Jarak kekuatan Xiaoyan dan orang tersebut benar-benar terlalu besar. Lei Ji pada saat ini bisa membunuhnya tetapi dengan begitu Lei Ji tidak akan bisa keluar untuk membantu Xiaoyan lagi dalam waktu 100 tahun. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus membuat pilihan dengan cepat. Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini mengetahui apa yang dikatakan oleh Lei Ji memang benar. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak sendirian karena ada 2000 sosok yang pada saat ini telah berubah menjadi tornado. Ketika semua origin ki mereka ditambahkan maka Xiaoyan mungkin saja akan bisa bersaing dengan 4 juta lautan bintang ini. Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada Lei Ji bahwa Xiaoyan ingin mencobanya sendiri dan Lei Ji tidak perlu mengambil tindakan. Xiaoyan pun segera menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus menggunakan kekuatan jantung api dan api abadi. Keduanya akan dapat memberi Xiaoyan peluang yang bagus dan Xiaoyan pada saat ini terfokus kepada sosok yang bernama Zizi. Sementara itu di sisi lain kembali ke Zizi yang pada saat ini benar-benar telah bersiap dan segera melesat mengajak semua orang. Pada saat ini ada sekitar belasan sosok yang semuanya merupakan dogat bintang 5 yang mengikuti Zizi. Namun mereka semua berada di tahap awal hingga menengah dari dogat bintang 5 dan Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkannya. Dibawah kepemimpinan dari Zizi orang-orang ini benar-benar bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba tekanan yang sangat kuat menyebar dari tornado. Tekanan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dogat bintang 3. Ekspresi dari belasan sosok dogat bintang 5 ini seketika berubah saat merasakan tekanan ini. Tubuh mereka semua seketika terhenti sesaat dan mereka tidak lagi mengikuti Zizi. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa tekanan semacam ini hanya dapat dipancarkan oleh seseorang yang memiliki lautan bintang berjumlah jutaan bintang. Oleh karena itu jika ia merupakan dogat bintang 3 bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara itu di sisi lain Zizi secara alami juga bisa merasakan aura kuat ini. Ini memang merupakan aura yang hanya bisa dilakukan oleh lautan bintang dengan jutaan bintang. Zizi pada saat ini juga sedikit keheranan karena sebelumnya aura yang terpancar dapat dengan jelas bisa dirasakan di tingkat dogat bintang 3. Oleh karena itu bagaimana mungkin pada saat ini lautan bintang ini benar-benar meningkat dengan sangat cepat. Namun meskipun begitu Zizi pada saat ini benar-benar tidak mempedulikan hal tersebut dan berpikir bahwa itu hanyalah sebuah tipuan. Sosoknya segera mengayunkan tombak ungu miliknya ke arah tornado di mana Xiaoyan berada. Dalam sekejap mata pada akhirnya Zizi benar-benar memasuki tornado dan semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat apa yang terjadi. Mereka pada akhirnya mulai menebak-nebak apa yang pada saat ini akan terjadi di dalam tornado. Pada akhirnya di dalam tornado tidak lama kemudian terdengar suara teredam yang berat. Bayangan pedang berat Xiaoyan bersamaan dengan tombak pada saat ini menyebar. Cahaya yang menyilaukan juga pada saat ini segera muncul di kedalaman dari tornado. Banturan pada akhirnya segera terdengar dan sesosok tubuh pada saat ini segera melesat keluar dari tornado. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok pria berpakaian hitam dengan pedang berat dan tombak segera melesat keluar dari tornado. Sosok ini adalah Xiaoyan yang baru saja memukul mundur Zizi. Zizi juga pada saat ini benar-benar terkejut dan sosoknya segera mengeluarkan teknik dengan tombak miliknya. Zizi pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan karena lubang berdarah yang mengerikan telah muncul di perutnya. Matanya juga melotot dan butuh waktu lama baginya untuk kembali mengembalikan kesadarannya. Alasan mengapa Zizi tidak melawan adalah karena ia benar-benar tertekan oleh yaobeng milik Xiaoyan. Ledakan yaobeng ini hanya berlangsung sekitar 10 tarikan nafas tetapi meskipun begitu. 10 tarikan nafas ini benar-benar sudah cukup bagi Xiaoyan untuk mengeluarkan teknik yang kuat. Zizi pada akhirnya segera kembali tersadar dan pada saat yang bersamaan lautan bintang di tubuhnya melonjak dalam sekejap. Lubang berdarah di tubuhnya pada saat ini benar-benar pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan juga benar-benar terkejut ketika melihat hal ini karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa penyembuhan dari dogat bintang enam benar-benar sangat cepat. Sementara itu kembali ke Zizi yang pada saat ini telah pulih tetapi masih terengah-engah. Sosoknya masih mengalami sedikit keterkejutan dan bergumam bahwa itu adalah metode yang aneh. Tidak heran orang ini benar-benar menarik perhatian aliansi hukuman dewa. Namun meskipun metode tersebut sangat aneh tetapi metode tersebut tidak akan lagi berfungsi kepadanya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera memandangi lautan bintang di belakang Zizi. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya semua orang pada saat ini melihat pemandangan yang sangat aneh. Bahkan mata Zizi pada saat ini perlahan menyusut ketika sosoknya memperhatikan Xiaoyan. Jumlah bintang yang pada saat ini dikeluarkan Xiaoyan benar-benar meningkat dengan sangat cepat. Setelah 10 tarikan nafas pada saat ini ada total 2 juta bintang di lautan bintang milik Xiaoyan. Melihat hal ini kelapa dari Zizi benar-benar seolah-olah dipenuhi dengan semut yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi terkejut di matanya pada saat ini benar-benar menjadi semakin melonjak dan ia benar-benar tidak mempercayai apa yang ia lihat. Namun meskipun begitu Zizi pada saat ini benar-benar tidak bisa mundur. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera meleset dan menusukan tombaknya kembali ke arah Xiaoyan. Ia tidak tahu cara Xiaoyan melakukan hal tersebut tetapi yang ia tahu bahwa pada saat ini ia tidak bisa menunda pertempuran ini lebih lama lagi. Zizi pada akhirnya mengeluarkan teknik terkuat miliknya karena Zizi tidak bisa bertempur untuk waktu yang lama. Meskipun orijin ki di dalam tubuh Zizi ini sangat kaya. Namun di tempat hukuman dewa yang langka orijin ki ini Zizi benar-benar tidak bisa menyianyikan orijin ki miliknya. Oleh karena itu Zizi pada saat ini memutuskan untuk mengeluarkan teknik terkuat karena Zizi ingin mengakhiri semuanya. Dengan lambayan tangannya pada akhirnya tombak ini benar-benar membawa kekuatan yang sangat kuat ke arah Xiaoyan. 4 juta bintang orijin ki di belakangnya juga pada saat ini seketika naik ke langit. Tombaknya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan cahaya yang menderuk ketika meleset ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan juga pada saat ini melepaskan pedang berat misterius dan tombak merah. Dengan lambayan tangannya badai petir juga pada saat ini seketika muncul segera di tangan Xiaoyan. Kekuatan dari 2000 meter persegi lautan guntur di tubuh Xiaoyan benar-benar dicurahkan. Kekuatan ini seketika menyatu dengan tombak badai dan momentum serangan Xiaoyan ini benar-benar sangat mengejutkan. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi pada saat ini kedua serangan segera saling membombardir di bawah tatapan semua orang. Ledakan segera terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini sama-sama kuatnya. Pukulan ini adalah pukulan yang sangat menentukan dan keterampilan keduanya benar-benar keterampilan bertarung yang sangat kuat. Ziji pada saat ini mengira bahwa pukulan ini benar-benar akan cukup untuk bisa sesegera mungkin menghabisi Xiaoyan. Namun saat ekspresinya berubah menjadi serius pada saat ini tiba-tiba sesuatu yang aneh segera terjadi. Sebuah kekuatan aneh pada saat ini tiba-tiba mendesis sebelum akhirnya benturan di antara kedua belah pihak segera terjadi. Energi yang sangat kuat pada saat ini seketika menyebar ke segala arah. Suara teredam juga pada saat ini segera terdengar dengan sosok Ziji yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika ia terlempar mundur. Ziji juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat ke arah Xiaoyan yang bahkan tidak hanya mundur tetapi terus melesat ke arah Ziji. Ziji juga bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari pukulan Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini memohon untuk Xiaofeng tidak membunuhnya. Dengan teriakan yang keras Ziji berkata bahwa ia pada saat ini bersedia menjadi budak Xiaofeng selama ribuan tahun. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak ingin melepaskan kesempatan yang sangat berharga. Mulut Xiaoyan seketika terbuka dan Void Shuttle segera keluar. Xiaoyan segera menuangkan Origin Qi yang bertotal 1 juta untuk segera menghabis Ziji. Kekuatan dari lesatan Void Shuttle ini benar-benar melebihi imajinasi dari Xiaoyan. Xiaoyan memandang ke arah Ziji yang pada saat ini mengelurkan tangannya untuk membuat perisai penghalang. Benturan kedua pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh Ziji yang pada saat ini meskipun berhasil menahan serangan dari Xiaoyan. Tetapi sosoknya pada saat ini benar-benar menjadi semakin lemah. Sebelum sempat ia pada saat ini tembali tersadar sosok Xiaoyan segera melesatkan nyala api yang mengembunman jadi tangan besar. Dengan kekuatan yang menindas pada saat ini tangan tersebut benar-benar segera meremas Ziji. Dengan ledakan keras dan lonjakan cahaya pada saat ini dalam sekejap potongan daging seketika berterbangan ke segala arah. Jiwa Ziji juga pada saat ini segera melayang keluar meninggalkan daging dan tulang yang hancur. Melihat hal tersebut Xiaoyan segera mengeluarkan labu harta karun dan kekuatan hisap yang kuat langsung menelan jiwa dari Ziji. Suasana pada akhirnya seketika berubah menjadi hening dengan ratusan sosok yang pada saat ini memandang ke arah pusat pertempuran. Semua orang tampaknya menghela nafas melihat apa yang baru saja terjadi. Mata semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan melihat seorang dogat bintang E6 benar-benar dihabisi oleh Xiaofeng. Mereka pada saat ini bertanya-tanya di dalam hati masing-masing bagaimana mungkin seorang dogat bintang E6 bisa melenyapkan seorang dogat bintang E6. Semua ini benar-benar tidak masuk akal tetapi fakta-fakta absurd sebelumnya benar-benar terpampang jelas di hadapan mata semua orang. Semua ini benar-benar terpampang jelas di dalam hati masing-masing bagaimana mungkin seorang dogat bintang E6.